selamat menikmati tiba-tiba salju lagi lebat jadi kepikiran mau bikin video kayak gini lah oh udah salju nih ini mah, ini ngepujalan di saljunya anjir daripada di asmalnya jalanin ini aja salju aja ini kayak gini ya, ini saljunya agak keras, ini lebih kayak es bukan salju yang lembut jadi tadi banyak pembersih jalan yang ngebersihin jalan ini biar bisa dilalui sama mobil jadi gini nih, saljunya tepal habis digusur sama traktor pembersih salju dan juga ada air air pembersih jalan itu tebal dari sini naik tram ke arah kube normal dari sini ya, karena kalo naik bus kelamaan tuh apa tuh Vin? ini ini trail tramnya lumayan tebal ya salju ini di atas nih udah, isinya salju semua coba Vin ini ini kayak sepatu sepatu semua nih ini kalo udah posisi mencair nanti mampus ini aku tidur ya dalam kamar co mencair semua dah gila gila di atas di atas di atas di atas penukin bulan di atas dengn oke jadi ini ya di perempatan hbnu lumayan tebal karena ada tram lewat ini tram ini juga mau lewat ini coba keliat karena perhentian terakhirnya tuh jauh banget di ujung sana jadi mending kami jalan aja dari sini karena toko bakerynya tuh depan situ 4 retiknya mending nggak injak saljunya daripada nginjak daerah perairan airnya tuh karena sudah dipastikan sepatu kalian akan dibasah besah, puyut ha? aku pergi tadi basah aja tuh lah, nggak terasa aja tuh anjir bakar pak apa ya, pakai kaus kaki yang tebal nih yang baru bulu-bulu ini rasanya kepala aku mulai nyut-nyut nih karena dinginnya kok di alisku jadinya kayak saljunya tuh meletes-netes ya, keseletes udah nih banyak orang yang kayak kepleset gitu di sepanjang jalan nih jadi ya banyak rawan terjadi kecelakaan kecelakaan sunggal ini udah nyampe di tempat latinya bagus juga nih peletannya oke cuy ini udah dapet gue, mana gue Vin? dapet gue, setelah ini aku sama Alvin mau makan dulu karena kami belum makan dan baru bangun dan ini udah jam setengah tiga hari ini kami sebenernya hari ini aku ke RS cuma tadi pagi info dari kampus tuh hibur gitu lah karena salju turun lebat jadi setelah ini kita bawa kue balik ke Asrama kami mau ngantar satu tamu kami yaitu Hindu dia udah mau balik ke Shanghai jadi semoga kami sempat terkejar dan mereka wahyu tidak menotis kalau kami membeli kalau memang takut enggak itu trennya udah datang dan langsung saja ke Tanah Krek oke cuy, jadi sekarang kami ada di Phongse Chan dan hari ini si Hindu udah mau pulang dia bawa kopernya lewat es dan hari ini dia mau berangkat ke Shanghai orang kota nih ke Shanghai gimana du liburan di Phongse aman gak? aman aman ya? perfect aman banget ya keren 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 walaupun sering ketahuan sama air ya hahaha diginiin sama air udah ditunjuk kutandain kau kena kenal sudah kau ini hahaha oh udah ditunjuk bisa bisa bantu ayo kita main ski oke jadi gitu aja lah video yang aku buat hari ini si Hindu udah balik tadi gak sempat tepikin karena kami ngejar karena susah bus jadi semoga kalian suka videonya oke ikhlas sih ש kedua nashi ikhlas kok 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 kok